Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan pada kesempatan ini saya ingin mereview Anggrek Oncidium Wuludin Hwas Queen yang sebulan yang lalu saya split saya lakukan pemisahan rumpun pemisahan anakan yang tadinya satu rumpun satu pot kemudian saya pisah-pisahkan menjadi empat pot nah ini yang pertama kemarin saat pemisahan ini memang ada spike kecil dan waktu itu sepertinya kurang normal ya, karena melintir-melintir melingkar sehingga saya kira tidak akan tumbuh bagus tumbuh baik tidak akan berkembang menjadi bunga sehingga saya lakukan pemisahan karena resiko ya biasanya pemisahan rumpun pemisahan anakan kalau sedang kalau sedang kondisi berbunga atau mau berbunga itu biasanya akan gagal berbunga tapi alhamdulillah disini justru berkembang dengan baik ya yang tadinya saya kira tidak akan berkembang dengan baik ternyata alhamdulillah ini bunganya juga bisa mekar semua ya tanpa ada yang rontok ini satu spek terdiri dari sekitar 12 kuntum bunga dan bunganya juga awet ya ini ya sekitar satu bulan kemudian disini ini yang terdiri dari dua dua bulb peyah ini muncul satu tunas kecil kemudian disini ini terdiri dari dua eh tiga ya tiga bulb muncul dua tunas ya ini dua tunas masih kecil juga nah kemudian ini yang terdiri dari empat bulb kecil tidak ada daunnya ya ini gundul ini belum bertunas kalau tidak busuk ya insyaallah ini nanti juga akan bisa menumbuhkan tunas ya tapi memang agak lambat dibanding dengan yang lain demikian ya teman-teman tentang review perbanyakan perbanyakan tanaman anggrek onsidium wasquin atau wuludan wasquin melalui pemisahan anakan dari rumpun cukup mudah oh ya perawatan saya hanya siram saja ya saya hanya menyiram dengan air biasa tapi juga kadang dengan air cucian beras ya demikian teman-teman semoga bermanfaat terima kasih teman-teman sudah menonton video saya jangan lupa subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih